Seperti halnya makanan, kendaraan menjadi salah satu kebutuhan pokok yang mesti sahabat berhitungkan. Sebab, salah memilih kendaraan, berapa uang yang akan terbuang sia-sia? Biaya pemeliharaan, fitur, usia pakai, dan harga merupakan faktor-faktor yang harus kita perhatikan. Nah, berbicara tentang kendaraan, khususnya motor, saat ini tidak hanya berbahan bensin saja sebagai sumber energi, tetapi ada juga yang menggunakan energi listrik sebagai sumber energinya. Sudah banyak berbagai motor listrik yang dijual di pasaran. Tidak dipungkiri, hal ini dikarenakan motor listrik memiliki segudang kelebihan dibandingkan dengan motor berbahan bakar bensin. Apakah benar? Yuk, kita simak ulasan singkat berikut ini. Selamat datang di Rahman.net, dengan saya Alif yang seperti biasa akan mengulas tentang dunia kelistrikan dan energi. Tentunya, buat kalian yang tertarik dan ingin update tentang ilmu kelistrikan dan teknologinya. So, kalau kalian ada yang baru menemukan channel ini, tidak perlu ragu, silakan subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Maka tidak ketinggalan update terbaru, dan pada video kali ini, saya akan mengulas tentang 5. Perbedaan motor listrik dan motor bensin Sumber tenaga yang digunakan Motor bertenaga bensin tentunya menggunakan minyak sebagai bahan bakarnya seperti premium, pertalit, dan pertamah, yang mana performa motor ditentukan dari nilai oktan yang dikandung dari bahan bakar minyak tersebut. Dari segi pemakaian bahan bakar, motor bensin menghabiskan 1 liter untuk mencapai jarak 30 km Dengan mengacu pada tarif BBM jenis pertama, yaitu sebesar Rp 8.150. Bagaimana dengan motor listrik? Pada motor listrik, tentunya sumber energinya didapat dari energi listrik. Nah, pada motor listrik, memerlukan 1,5 kWh untuk sampai di 30 km tujuan perjalanan. Dengan mengacu pada tarif 1.467 per kWh, maka motor listrik hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp 2.200, yang artinya lebih hemat 27% dibandingkan dengan motor bensin. Untuk mengatasi masalah performa, motor listrik juga dilengkapi dengan berbagai mode berkendara, di mana mode tersebut dapat mengatur ritme kita berkendara serta mengatur kapasitas baterai yang tersedia dengan kecepatan berkendara. Ketika baterai pada posisi terisi secara penuh, maka kendaraan listrik dapat kita pacu dengan kecepatan tinggi. Sebaliknya, ketika baterai akan habis, maka laju kendaraan akan dibatasi pada kecepatan tertentu. Prinsip kerja Prinsip kerja pada motor bensin umumnya menggunakan prinsip kerja pembakaran 4 langkah, di mana minyak yang digunakan dikompresi dan dicampur dengan api dari pemantik berupa kusi untuk proses terjadinya pembakaran, sehingga mengerakkan piston. Dengan adanya proses pembakaran tersebut, tentunya mesin memerlukan pemeliharaan rutin agar tidak terjadi permasalahan pada saat beroperasi. Berbeda halnya dengan motor listrik yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik dengan sumber energinya berupa baterai yang dialirkan ke magnet guna menggerakkan poros agar berputar. Tentunya prinsip kerja ini lebih sederhana dibandingkan dengan motor bensin serta minim akan permasalahan karena tidak menggunakan proses pembakaran serta minim komponen yang digunakan. Aspek lingkungan Tidak dapat dipungkiri bahwa motor bensin menghasilkan senyawa-senyawa yang memicu polusi udara seperti karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen oksida, dan hidrokarbon. Hal itu dikarenakan pada motor bensin menggunakan prinsip kerja langkah pembakaran. Berbeda pada motor listrik yang mana tidak sedikit pun menimbulkan polusi udara karena motor listrik tidak melibatkan proses pembakaran sehingga adanya polutan terbilang nihil. Pemeliharaan Motor bensin tentunya memerlukan pemeliharaan rutin dan pemeliharaan jangka panjang seperti penggantian oli, busi, packing, filter, dan bagian-bagian lainnya yang banyak berhubungan dengan mesin karena melibatkan proses pembakaran. Jika kegiatan pemeliharaan tersebut tidak dilakukan, akan sudah pasti mesin tersebut mengalami kerusakan. Berbeda pada motor listrik yang minim kegiatan pemeliharaan rutin karena mesin yang digunakan sebagai penggerak adalah mesin induksi yang tidak melibatkan proses pembakaran. Pada komponen lainnya seperti baterai biasanya memiliki batas usia pakai yang mana ketika sudah melebihi batasnya akan terjadi penurunan performa dan perlu dilakukan penggantian. Biaya yang dikeluarkan Pada motor bensin, biaya yang dikeluarkan meliputi biaya pemeliharaan rutin yang diestimasi membutuhkan biaya 1 juta per tahunnya belum termasuk biaya bahan bakar dan pajak. Berbeda halnya dengan motor listrik yang biaya rutin per tahunnya diestimasi hanya membutuhkan anggaran sebesar 200 ribu rupiah serta biaya bahan bakar yang terbilang relatif lebih murah dibandingkan dengan motor bensin. Begitu juga pajak per tahunnya yang tidak lebih dari 100 ribu rupiah. Dalam pemakaian 5 tahun, motor listrik lebih murah dari segi biaya perawatan dan biaya operasional dan diprediksikan dapat menghemat biaya hingga 60% dari penggunaan motor bensin. Motor bensin saat ini masih mendominasi penjualan di pasar disebabkan karena masih populer dan umum digunakan di masyarakat. Terlebih, adanya sarana pengisian bahan bakar yang mudah ditemukan dan juga harga beli yang relatif lebih murah jika dibandingkan dengan motor listrik. Motor listrik memang memberikan berbagai kelebihan dibandingkan dengan motor bensin seperti konstruksi mesin yang lebih sederhana, pemeliharaan yang mudah dan murah, biaya bahan bakar yang lebih rendah dibandingkan dengan motor berbahan bakar bensin. Akan tetapi perlu dipertimbangkan juga sarana pengisian baterai yang masih terbatas, adanya masa usia pakai baterai, serta harga beli motor listrik yang relatif masih lebih mahal dibandingkan motor bensin. Jadi, mana yang sahabat pilih? Motor listrik atau motor bensin? Oke, mungkin ini yang debat saya share ke sahabat sekalian. Jika ada pertanyaan atau koreksi, silakan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di artikel berikutnya.